Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Melakukan pengajuan secara penuh dengan 50 bakal calon anggota DPRJ Kabupaten Malang. Dalam pengajuan bakal calon di KPU Kabupaten Malang, terdapat hampir 50 persen merupakan calon perempuan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Malang, Sutiodo, menjelaskan dalam pemilu 2024, partai yang mempunyai target tiap dapil bisa meraih satu kursi dengan total tujuh dapil. Kita ada 50 calon, berarti penuh, kursi dapil penuh. Terwakilan? Keterwakilan perempuan semuanya sudah lengkap, hampir di atas 30 persen. Untuk target, Pak? Target, untuk manis kita menargetkan per dapil dapat satu kursi. Untuk calon perempuannya berapa, Pak? Calon perempuan hampir 50 persennya, ya, hampir 50 persennya, hampir 25 orang untuk calon perempuannya. Sutiodo menambahkan karena selama empat periode pemilu, PAN tidak mendapat kursi di DPRJ Kabupaten Malang. Dalam hal ini, Partai Amanat Nasional butuh strategi ekstra untuk mendekatkan diri ke masyarakat agar partainya dikenal dan jalatnya juga dikenal. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan.